Intro Ya ayu'alladina amanu ku'angfusakum wa'alaikum naroh Satu ayat itu aja dulu Artinya adalah orang-orang beriman Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'i nama ba'di Apa kabar Bumirsa? Alhamdulillah Pagi hari ini kita kembali lagi bersatu rahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukkan Hati Tidak lupa mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kadirat Allah SWT Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita Pada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita keluarga, sahabat, dan umat yang setia hingga akhir zaman Pada pagi hari ini Seperti biasa kita akan membahas Mengenai hal-hal yang dekat dengan keseharian kita Dan tentunya Masih dengan sesuai dengan tema kita Dalam minggu ini Kemarin kita bicara mengenai Bagaimana rasa cinta kita kepada seseorang Sehingga akhirnya kita Mau bersumpah Sehidup semati dengan pasangan kita Nah pada hari ini Kita akan bahas sebuah tema yang tidak kalah menarik Yaitu mengenai hubungan di dalam pernikahan Tentunya dalam pernikahan tidak melulu Pernikahan itu bisa berjalan dengan mulus Nah bagaimana jika kita menghadapi kendala Dalam hubungan pernikahan tersebut Dalam rumah tangga tersebut Temanya adalah ketika menyerah Dalam pernikahan harus bagaimana Seperti biasa pagi hari ini Sudah hadir guru kita Ustadz Danu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz kalau Bicara pernikahan ini kan Tidak mudah ya Ustadz Pas awalnya Menggebu-gebu Merasa cocok ya Inilah pasangan kita Seumur hidup Tetapi dalam menjalani kehidupan Ternyata Dijalani pernikahan tersebut Tidak sedikit yang menemukan ketidakcocokan Awalnya merasa cocok begitu menjalani Merasa Banyak yang tidak cocokan Sehingga akhirnya banyak Cekcok Debat Debat apalah Perdebatan Sampai akhirnya Tidak jarang juga yang berpisah Berpisah Kadang juga yang jadi korban Kalau belum punya anak Mungkin masih bisa berdua Tapi kalau sudah ada anak-anak Anak-anak pun ikut jadi korbannya Nanti kita bahas lebih dalam ya Ustadz Dan sudah ada Ustadz Munawir Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kumahan dan Amang Alhamdulillah Pak Hastur Ini pernikahan Ngomong pernikahan Sudah yang keberapa Ustadz Alhamdulillah Pertama dan terakhir Alhamdulillah Serius Ustadz ya InsyaAllah Karena ketika kita berbicara tentang nikah Mestinya kan harus Diawali dengan ibadah Ibadah MasyaAllah Ini mau lanjut apa kagak nih Lanjut aja deh langsung deh Saya udah mau dengerin Udah mau langsung tausia Baik kita dengarkan Kesempatan tausia yang pertama Ustadz Munawir Aduh senangnya pengantin baru Duduk bersanding Bersanda Pagi-pagi InsyaAllah mudah-mudahan Dengan senandung Dengan kosidah InsyaAllah kita berkah Amin ya Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Lelakhir al-akhir al-ayah Yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tahadus binikmah Kepada para alim ulama Yang sempurna Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Bil khusus guru kita Ustadz Danu Yang insyaAllah selalu Berkah keilmuannya Dan insyaAllah mudah-mudahan Manfaat buat kita semuanya Berbicara tentang ketika Menyerah dalam pernikahan Tentunya Nikah itu adalah Rizki buat kita Ketika kita umur Di dalam perut kita Di dalam perutnya Ibu kita Yaitu Allah tentukan Ketika umur 4 bulan Allah menurut kepada malaikat Untuk meniupkan Sangat-angat Ditentukan Antara rizkinya Jodohnya Terus kemudian hartanya Baik atau buruknya Allah sudah menentukan Kepada kita Nah bagaimana Ketika kita Bertahan Di dalam pernikahan itu Pertama Mustinya Harus diawali Dengan ibadah Bukan karena cinta Pemirsa Bukan karena cinta Cinta itu apa? Ciuman indah Tak berarti Insyaallah Ya artinya apa? Kalau semuanya Didasari dengan cinta Akan luntur Nah bagaimana caranya Untuk menumbuhkan Di dalam Kehidupan pernikahan itu Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Ini kenapa perempuan dikatakan Maratun Maratun Itu bedanya Kalau orang Arab Mengatakan Sedikit sekali Perbedaannya Dengan kaca Maratun perempuan Miratun itu kaca Nah kalau kaca Sifatnya perempuan Kalau kaca sudah pecah Itu masih bisa Untuk Berkaca Tetapi Kalau misalkan Apa namanya Perempuan itu Masih bisa berkaca Tetapi Kalau misalkan Dia Mengaca Tidak jelas Karena apa? Ini perempuan sifatnya Mudah sekali Untuk memaafkan Tetapi susah Untuk melupakan Makanya bagaimana Cara membangunnya Ibda bin afsi Mulai dari diri kita Tentunya Agar stabil Dalam keluarga kita Harus 50-50 Bagaimana caranya Ida amartaha atu'atka Ketika disuruh Atau'atka Ini kan kadang-kadang Kita Apa namanya Mengaku Paring menang sendiri Apalagi Istrinya bisa Mencari nafkah Yang begitu banyak Terus kemudian Menyampingkan Kepada Suaminya Padahal Disitu Ketika istri Dipandang Lakinya Kudunya nenengin Ida nadhorka Ilayas sarot Istri kalau dipandang Kudunya nenengin Jangan hitam Demak Intekumel Masya Allah Kalau dilihat Apa Menyedihkan Begitu Akhirnya Suaminya Enggak betah Di rumah Kalau suami Sudah Enggak betah Di rumah Akhirnya Apa Suaminya pakai Minyak wangi Istrinya ngomong Biasanya Tak pakai Minyak wangi Biasanya Tak suka Begitu Saya curiga Nah Kalau sudah curiga Makanya Para istri Dan juga Harus servisnya Kepada Suaminya Harus full Khawatir Kalau gak full Takutnya Enggak betah Di rumah Nah Nah Kalau sudah Enggak betah Di rumah Insyaallah Mudah-mudahan Jadi bukan Jadi ibadah Mudah-mudahan Jadi mazurot Buat kita Tentunya Bagaimana caranya Yuk niatkan ibadah Agar rumah tangga kita Menjadikan Sakinah Mawadah Warahmah Tentunya kita Mulai dari kita Itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Nenek lampir Naik sepeda Mundur ke belakang Kecebur sumur Kalau bapak dan ibu Ingin lihat pak munawir Ingat waktu tidur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Nenek lampir Di bawah Waalaikumsalam Allah ya kari Allah ya silem Baik Untuk itu Langsung saja Kita dengarkan Tauhsia selanjutnya Dari Ustaz Danud Silahkan Terima kasih masyafir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Amin ya rabbal amin Alhamdulillah Mudah-mudahan Di pagi hari ini Kita senantiasa Diberi kesehatan Dan juga hidayah Oleh Allah Ta'ala Amin Pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Tema kita Ketika menyerah Dalam pernikahan Harus bagaimana Intinya bukan menjawab Pisah atau tidak pisah Tetapi Saya mencoba Mengingatkan Pernikahan itu Sesuatu Yang didambakan Semua orang Tetapi Itu bisa menjadi Madu Dan bisa juga Menjadi Yang dirasakan Adalah Salah satu Hal yang harus Kita ketahui Adalah Satu ayat Yang kadang-kadang Kita hanya Faham artinya Tapi belum Faham Aplikasinya Satu ayat Saya ceritakan Satu ayat itu saja Artinya adalah Orang-orang beriman Jaga dirimu Dan keluarga mu Dari api neraka Kalau kita orang beriman Jaga diri kita Berarti kita itu Belum berkeluarga Bagaimana Cara jaga diri kita Itu Yaitu Satu Kalau kita Belum berkeluarga Belum menikah Jaga diri kita Dari api neraka Satu Yang jelas Kita punya Ayah sama Ibu Hormati beliau Jangan ngajak Bertengkar beliau Jangan merendahkan beliau Jangan Semuanya Hormati Kalau beliau Namanya orang tua Ada kekeliruan Maafkan Namanya orang Salah itu normal Tetapi kadang-kadang Anak zaman sekarang Enggak diadu Ini memang Tidak terasa Tetapi Seorang tersebut Dia tidak bisa Menjaga dirinya Dari api neraka Dia selalu melawan Orang tuanya Suatu ketika Di dalam pernikahannya Entah itu perempuan Entah itu laki-laki Dia akan menemui Pasangannya itu Mirip Pada saat Dia itu selalu Bertengkar dengan Orang tuanya Mirip Dimiripkan Itu ujian dari Allah Ta'ala Karena Allah akan memilihkan Pasangan itu Sekufu Tidak bisa Seorang Wanita Yang tidak baik Bertemu dengan Laki-laki baik Kalaupun itu Memang betul-betul Terjadi Laki-lakinya Insya Allah Bisa saja Dianggap soleh Sama Allah Ta'ala Tetapi Wanita yang kurang baik Tersebut sebagai pasangannya Adalah pengujinya Tapi sangat jarang sekali Nah Di titik inilah yang harus kita fahami Seseorang yang dia tidak bisa menghormati Orang tuanya Banyak persoalannya Termasuk nanti Kalau sudah Keluarga tersebut Ada pertengkaran Sama Pertengkaran itu sama Pada saat dia itu melawan orang tuanya Ngeyalah Beranilah Dan sebagainya Di situ Di titik-titik itu Dan itulah ujianya Dan orang yang sudah menikah itu Tidak akan sadar bahwa itu Dikerjakannya dulu Dengan orang tuanya Seperti itu Nah Disinilah mulai ada perbedaan Perpecahan Demi perpecahan Ini sudah mulai muncul Mau kemana Ada Kalau sudah Masuk ke ranah keluarga ini Ada Keluarga Yang memang Dia mau pecah Gara-gara Tersinggung Padahal dulu Dia hobinya Nyinggung orang Membuat masalah dengan orang Khususnya dengan orang tuanya Tapi dia dengan pasangannya Tersinggung Kemudian setelah tersinggung Dia ingin pisah Sama pasangannya Apakah itu diizinkan oleh Allah Ta'ala Disinilah orang Tidak bisa dikatakan sabar Di dalam Dia menjalankan Ketetapan-ketetapan Yang pada saat itu Dia cari Menikah Karena keinginan nafsunya Dan pada saat itu Pada saat menikah Allah mengizinkan Orang tidak faham Nah disinilah kita harus berpikir Ku ang fusakum Bu ahlikum naro Ini harus dijaga Pada saat Kalau kita sekarang Saat ini Ada di dalam Pernikahan seperti itu Ayo Kita evaluasi Muasabah Muasabah dulu Kita dengan orang tua kita Bagaimana Muasabah dulu Terus-menerus Sehingga ketemu Pertengkaran demi Pertengkaran ini Gara-gara apa Kemudian sering Memohon ampun Kepada Allah Ta'ala Meminta maaf Sama orang tuanya Kalau orang tuanya Masih diizinkan Hidup oleh Allah Ta'ala Kemudian Dijaga Kembali rumah tangga tersebut Itu baru Kalau imam itu jempol Jadi jangan Baru ada Perbedaan Satu bulan Setengah tahun Sudah maunya Minta pisah Satu tahun Belum Ujian itu Belum bisa Sampai ke arah sana Nah disinilah kita harus memahami Persoalan ini Tidak hanya Cuma persoalan Gak suka Pisah Tidak Kita harus ingat Bagaimana Seorang yang sabar itu Disukai oleh Allah Ta'ala Kita termasuk sabar gak Dan banyak Ayat-ayat yang mengenai Kita sebagai Orang yang Menikah tersebut Ya Banyak Ayat-ayatnya Dan Allah Menciptakan Kamu Jian bagi yang lainnya Suami istri Itu diciptakan Saling menguji Oleh Allah Ta'ala Dari mana Dari awalnya Sebelumnya Disitulah Mulai Akan Muncul Ayat yang berikutnya Apa saja Musibah yang kau terima Di dalam pernikahanmu Itu disebabkan Dari buah tanganmu sendiri Dari dulu Dengan orang tuanya Dulu Begitu Ayo kita berpikir Kita mau bagaimana sekarang Mau kita benar-benar Belajar sabar Di hadapan Allah Atau kita menjadi Pecundang di hadapan Allah Ta'ala Kita punya keinginan Masuk surga Tapi dihadapkan Dengan pasangan yang Hanya begitu Kita putus asa Mau kemana kita Kita yang memilih Mau surga Mau neraka Mau ditimbang dulu Masuk neraka Atau ditimbang dulu Masuk surga Kita tidak faham Yang bisa adalah Bagaimana kita menjalankan Ayat demi ayat Yang ada dalam Quran Dan sunnah Rasulullah Belajar untuk menjaga lisan Belajar untuk menjaga tingkah laku Mata Berfikir Telinga Berfikir Keluarkan melalui lisan Dengan tidak menyinggung Kiri dan kanan Mudah-mudahan ini bisa menjadi Manfaat bagi diri kita semuanya Amin ya Allah Alhamdulillah Makasih banyak Ustaz Danu Ustaz Munawir Pelajaran berharga Pada pagi hari ini Di dalam pernikahan Tentu Tidak mudah Karena Pernikahan Antara suami dan istri itu Masing-masing itu Datang dari keluarga Yang latar belakangnya berbeda Pola asuhnya berbeda Tentu harus ada toleransi Saling menghargai Dan saling menghormati Tapi tadi yang di quote di bawah Pernikahan itu adalah Ibadah Jadi didasarkan niat ibadah Karena Allah Jadi kalau ibadah Imam dan makmum Suaminya imam Wanita dan anak-anaknya adalah Makmum Jadi ya kalau imam itu harus benar Kalau masih belum benar Benerin dirinya Ketika gak benar Kata Firman Allah Wasuluhu khair Perdamaianlah Yaitu yang terbaik Masya Allah Nah sekarang kalau misalnya ternyata Keributan rumah tangga Datangnya dari mertuanya gimana Tapi nanti jawabnya Ya Ha 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 Terima kasih telah menonton